Halo perkopian duniawi ini adalah bibit kopi ini yang ditanam dari biji ini bibit kopi masih umur beberapa hari seperti ini ada banyak ini ini juga ini juga nah ini bibit kopi ini ditanam dari biji bentar ya ini kan di kebun kopi ini kan banyak nih pohon kopi pohon kopi nah ini kan ada buahnya ini 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 jenis kopi robusta ya tapi bukan dari biji ini nah bingung kan jadi kopi itu nih dari pohon kopi seperti ini ini pohon kopi kan gede banget nih nah ini sebelum dipotong cuman ini kan udah dipotong setelah itu disambung biar saya biar saya enggak bingung jelasinnya ntar saya tunjukin pohon kopinya langsung yang masih utuh yang enggak dipotong seperti ini jadi disini menyebut biji kopinya untuk ditanam seperti ini biji kopinya pohon kopinya disebut kopi sirsa sebagian orang nyebutnya mungkin kalau di kota excelsa ya jadi biji kopi yang itu tidak di stack jadi pohonnya gede dibiarin tinggi menjulang nah itu ntar bijinya ditanam untuk untuk bibit kopi seperti ini nah ini ntar tahun depan umur satu tahun udah bisa nih ditanam di kebun untuk menggantikan kopi-kopi yang rusak atau yang sudah mati nah seperti itu kalau bijinya sih ya hampir sama kayak bijinya kopi ini ya ditunggu merah tapi betul-betul mateng tapi tidak dari pohon kopi seperti ini dari pohon kopi yang berbeda ntar di akhir video saya tunjukin pohon kopinya yang bijinya bisa buat bibit kopi seperti ini oke semoga bisa menambah informasi tentang perkopian duniawi nah ini nih contoh pohon kopi yang bijinya bisa dibuat bibit dibuat bibit kopi nah jadi ini kan tidak di stack nih tidak disambung jadi ini kalau dipiarin seperti ini maka akan tinggi dan ini masih berbunga ini masih berbunga nah ini kalau dibiarin ntar pohonnya bisa gede dan ini masih berbunga kopinya masih berbunga setelah itu jadi buah dan buahnya dibiarin merah nah setelah itu bijinya dibuat bibit kopi seperti yang sudah ada di video barusan oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati